bernyanyi, masuk di ruang kudus baik Allah dengan darahmu ini ruang kudus yang tidak bisa bawa ke rumah tidak bisa bawa ke tempat kerja tidak bisa bawa di jalan, dia akan tetap ada di sini tapi kita datang ke sini untuk sungkeman begitu supaya kekudusan ruang ini masuk di ruang hati kita menguduskan kita dari dosa kita, membersihkan hati kita supaya kita juga mampu rahim terhadap sesama, jadi Bapak Ibu saya senang Tuhan bersamamu dan bersama inilah injil suci menurut lukas dimuliakanlah Tuhan ketika itu beberapa orang berbicara tentang baik Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan tetapi Yesus berkata kepada mereka akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain lalu murid-murid bertanya guru bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi jawab Yesus waspadalah jangan sampai kalian disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama ku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat janganlah kalian mengikuti mereka dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan janganlah kalian terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dahulu tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera kemudian Yesus berkata kepada mereka berang siapa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari yang saya kasihi dalam Tuhan dan dalam kerahiman Allah saya masuk disini tanggal 19 Juli 2024 dan baru hari Jumaat lalu saya pertama kali masuk di ruang adorasi ini dan baru kali ini 23 November saya merayakan misa kerahiman disini mungkin orang lain berpikir ah Romo ini tidak devosional kepada kerahiman ilahi mungkin juga orang berpikir Romo ini malas doa tidak apa-apa tapi pemikiran dan refleksi saya panjang pertama dulu saya menemukan umat yang masuk di kelompok doa kerahiman tapi saya menemukan dia itu kok Judes suka marah orang suka omong orang pertanyaan saya dimanakah kerahiman hati Yesus yang kepadanya kamu berdoa ketika dalam hidup mulutmu tidak dijaga sikapmu tidak dijaga apakah itu tidak menjual Yesus makanya Yesus bilang apa tadi hati-hati orang yang menjual namaku jangan sampai kamu disisatkan saya takutnya begini orang membuat kelompok doa seperti ini hanya supaya viral, rame, heboh tapi apakah tingkah lakunya mencerminkan kelompok doa ini nah saya itu baru masuk ke ruang doa ini saya melalui proses panjang pertama saya datang ke Mataram saya harus mengenal dulu lingkungan sekitar seputar gereja menikmati dulu gereja yang baru dibangun dengan bagus kerana gempa aksesorisnya seperti apa kemegahan dan kemewahan yang seperti apa lalu bulan berikut saya pelan-pelan belajar orang-orang yang sering ke gereja ada di gereja, dekat di gereja saya melihat apakah memang betul dari hati yang tulus atau hanya karena orang Farisi juga rajin ke gereja rajin berdoakan ahli Taurat juga apakah betul dari hati dan setelah beberapa bulan ini saya belajar saya mulai menemukan ternyata gereja ini betul-betul bukan sebagai sebuah baik Allah tempat dimana kesucian dan kekudusan kita temukan apalagi kerahiman ilahi itu bisa mengalir kenapa? ada banyak cerita di dalam gereja kita ini kan lalu dimana kekudusannya dimana kesuciannya saya pribadi juga datang sebagai seorang imam yang pasti saya harus menampilkan diri sebagai seorang yang punya kerahiman tapi juga saya manusia yang terbatas dan tentu tidak mungkin langsung saya gas bilang harus suci, harus kudus karena saya harus melihat diri dulu maka untuk masuk ke tempat ini butuh proses panjang saya mulai dengan berdoa di gereja lalu karena saya tahu ini peruki berpelindungan Bunda Maria dan ada istilah per mariam ad jesum melalui Maria kita sampai kepada Yesus maka bulan berikut saya mulai dengan Novena 3 Salam Maria tidak langsung dalam kira-kira bulan berapa itu ya mungkin setelah 3 bulan baru saya buat Novena setelah orientasi setelah itu saya berpikir setelah ini baru saya buat Novena Hati Kudus Yesus setelah beberapa bulan berjalan dengan segala macam aktivitas dan pengandalan baru Jumat lalu itu saya mulai tergerak untuk mulai Novena Hati Kudus Yesus dan hari ini saya sedang mengikuti Novena itu dan sejak hari Jumat saya mulai Novena itulah saya masuk pertama berani berdoa di sini dan hari ini saya dapat kesempatan bisa di sini untuk saya apa? karena butuh proses panjang untuk kita menjadi tanda yang nyata kalau kita itu maharahim juga yang saya takutin ketika saya josh langsung doa di sini tiba-tiba saya ketemu umat saya marah saya maki saya apa apa artinya saya berdoa di sini mendingan mengenal dulu kulitnya baru pelan-pelan masuk ke dalam dan bagus sekali hari ini saat merayakan Misha di sini ada satu kata-kata baik dari doa Novena Hati Kudus Yesus di buku doa sumber kekuatan kalau kamu ingin menyenangkan aku percayalah kepada aku dan kalau kamu ingin lebih menyenangkan aku berharaplah pada aku kan itu jadi ada dua percaya dan berharap kita merayakan dan datang doa di sini karena kita percaya untuk bukan hanya menyenangkan Tuhan tapi menyenangkan hati kita saya tadi datang doa pagi-pagi itu saya lihat ada orang yang lagi lama dia tunduk di sini mungkin kalau dia lihat ada saya dia bangun tapi untuk saya memang tempat untuk kita menemukan ketenangan itu di sini maksudnya kalau kita sudah tenang di sini kita pergi sebagai orang yang tenang kepada dunia jangan sampai datang ke sini sujud menyembah doa tenang pulang kita pulang bikin ribut itu maksudnya pulang bertengkar dengan suami atau istri atau anak-anak atau baru keluar dari pintu gereja mulai omong orang mulai gosipin orang ini penyakit terbesar di Mata Ram tidak tahu di ampenannya padahal baru terima komuni baru sembah sujud pulang keluar langsung bicara orang cerita tentang orang yang belum tentu benar nah ini apa ini hati apa ini yang kayak gini nah makanya Bapak Ibu saya cerita begini untuk mengajak kita kalau memang kita fokus untuk dekat dengan Tuhan melalui hati kudus Yesus jangan lupa cek hati dan sampai ini kita seperti orang parisi seolah-olah pendoa tapi hati busuk itu yang ditakutin jadi hari ini Yesus bicara tentang baik Allah di Yerusalem yang beberapa hari lalu dia menangis melihatnya kenapa mereka jadikan itu sebagai sarang penyamun tempat jualan makanya kemarin hari Minggu saya bilang hati-hati jangan terlalu banyak jualan di gereja itu Yesus dulu marah karena itu biar kita ya banyak pakai untuk doa saling berbagi cerita ya sudah lah akhirnya saya pikir lebih baik kita jualan barang daripada jual satu sama lain kan jualan barang itu habis bayar selesai tapi kalau jual sama satu sama lain itu pulang bertengkar dendam jadi Yesus meruntuhkan baik Allah karena Yesus mau menyampaikan dan yang paling penting itu bukan bangunan fisik ya bapak ibu gereja bagus kayak gini besok gempa lagi hancur lagi tapi apakah gereja itu masih hidup di pribadi kita nah justru karena gereja itu hidup di dalam diri kita makanya apapun bentuk tantangan dan gelombang yang mungkin ingin memusnahkan gereja disini tidak terjadi kan kasus 171 ada gempa bumi justru bikin kita makin hidup kenapa gereja itu ada di dalam pribadi kita ada di keluarga kita tadi kami podcast dengan Romo Wayan tentang keluarga hasil mereka ME saya bilang gini ingat baik baik itu istilah eklesia domestika gereja rumah tangga inti dari gereja itu rumah tangga dan keluarga keluarga bagus gereja pasti bagus keluarga busuk gereja pasti busuk tapi kalau hati busuk pasti keluarga busuk kalau hati bagus keluarga bagus keluarga bagus gereja bagus KBG bagus lingkungan bagus ini semua bersumber pada hati maka ketika kita mengadu dan menyerahkan diri kita ke hati Yesus yang mah kudus pesannya hati-hati dengan hati kita sendiri tata hati kita sendiri makanya tadi di bagian pengantar saya bilang kita bernyanyi masuk di ruang kudus baik Allah dengan darahmu ini ruang kudus yang tidak bisa bawa ke rumah tidak bisa bawa ke tempat kerja tidak bisa bawa di jalan dia akan tetap ada disini tapi kita datang kesini untuk sungkeman begitu supaya kekudusan ruang ini masuk di ruang hati kita menguduskan kita dari dosa kita membersihkan hati kita supaya kita juga mampu rahim terhadap sesama jadi Bapak Ibu saya senang Bapak Ibu rajin doa kerahiman tapi saya jauh lebih senang dan bahagia kalau kamu yang rajin berdoa kerahiman jauh lebih rahim dalam hidup itu paling penting dan sampai kita yang rajin berdoa lebih tidak tenang dan tidak bahagia daripada mereka yang tidak pernah berdoa jadi kita datang berdoa supaya lebih tenang lebih bahagia seringkali terjadi kalau kita berdoa sebagai orang parisi dan orang munafik terus-terus ke gereja terus-terus berdoa terus-terus bertukuk lutut pulang ke sana banyak masalah banyak persoalan cerewet apa segala macam itu kan simbol pribadi tidak tenang dan Yesus bilang apa? dari kata-katamu dan tingkah lakumu ketahuan apa yang ada di hatimu nah ini penting ini dari kata-katamu dari tingkah lakumu dari perbuatanmu ketahuan apa yang ada di hatimu kalau banyak hal jahat dan buruk yang kita ungkapkan dalam kata-kata dan tingkah lakumu berarti memang hati kita sedang jahat itu bisa ditipu tapi kita banyak melakukan kata-kata yang baik menginspirasi tidak menuduh tidak menggosip itu berarti hati kita dalam kondisi tenang ya Bapak Ibu tinggal cek sekarang hatimu masing-masing percuma kita berkiblat kepada hati kudus Yesus kalau kita tidak bisa jaga hati tenangkan hati kita dan hari ini Yesus dengan tersetura mengatakan bahwa jadikan hati kita sebagai baik Allah ruang kudus dalam hidup kita memang tidak tidak berarti bahwa setelah itu kita tidak berdosa tidak untuk apa kita datang berdoakan kita berdoa untuk berdosa kita berdosa untuk berdoa gitu dan yang paling penting supaya kerahiman ilahi yang merahim kita juga mampu kita pancarkan dalam hidup dan itulah kerja yang hidup makanya Yesus bilang batu-batu ini akan diruntuhkan tapi aku akan membangunnya tiga hari kemudian karena yang dimaksudkan adalah Yesus sendiri sebagai batu hidup yang dibuang menjadi batu sendi kita ini batu-batu yang dipakai oleh Tuhan supaya menjadi batu sendi mungkin ada yang berpikir begini percuma doa terus setiap jam tiga pergi doa doa kerahiman mungkin karena itu kamu dibuang oleh orang-orang tertentu tapi tidak apa-apa kan Tuhan tahu hati kita nanti Tuhan yang akan mengubah kita dari batu buangan menjadi batu sendi dan batu hidup semoga Bapak Ibu dapat menjadi batu sendi batu hidup dan pastikan ruang hatimu sebagai baik Allah supaya pancaran kekudusan hati bisa terpancar dalam hidup mengerija dalam hidup berkeluarga dalam hidup berkbg dalam hidup berlingkungan semoga Tuhan memberkati kita Amin